Minuman jus biasanya dibuat dengan buah segar dan manis, namun apa jadinya jika jus dibuat dari bahan dasar daun kelor? Di kecamatan kota Bodo Woso, chef kenamaan Michael Setiawan menciptakan minuman dengan nama Orke Miban, yaitu orange, kelor, min, dan pisang. Untuk membuatnya sangatlah mudah, ambil daun kelor segar langsung dari pohon dan pilih yang masih berwarna hijau muda. Campur dengan daun min, lalu seduh sebentar dalam air panas. Langkah ini selain untuk melembutkan daun, juga untuk menghidupkan zat penting daun kelor. Kemudian masukkan dalam blender dan campur dengan jeruk nipis, jeruk, pisang, serta tambahkan air dan gula sesuai selera. Resep juga bisa ditambah buah lain untuk tambahan cita rasa berbeda. Selanjutnya blender semua bahan hingga tampilan bahan halus. Orke Miban dapat disajikan dengan tambahan topping, sirup, serta es batu serut. Menurut Michael Setiawan, kreasi Orke Miban berasal dari seorang temannya yang ingin mengkonsumsi kelor namun tidak suka bau daunnya. Minuman ini karena kuaca sekarang sudah memulai musim kemarau, panas. Tapi di satu sisi, kita kalau minumnya juga kan takutnya radang penggorokan. Makanya kita jaga dengan bahan-bahan yang mengandung vitamin C tinggi, dari bubuk jeruk ini, jeruk-jeruk nipis. Lalu juga jadi min yang buat menjaga kesehatan menggorokan penampasan. Lalu ada kelor yang vitamin ini kita tahu sangat-sangat tinggi. Ada kalsium, ada antioksidannya. Lalu juga saya kasihin timun buat menurunkan suhu tubuh kita. Lalu ada pisang yang kalsium dan potasiumnya tinggi. Jadi dengan minum ini saya harapkan kita bisa seger, bisa sehat, imunitas kita tinggi dan vitamin kita juga tinggi. Dilihat dari manfaat kesehatan, kelor sangat tinggi antioksidan yang dapat mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Sedangkan jeruk dan pisang mengandung vitamin untuk menjaga kekebalan tubuh. Rizky Setiawan, CTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!